Halo cuy. Halo. Balik lagi bareng kita, orang Ruli. Dan saya Ari. Kali ini kita bakal olas film yang judulnya cukup lumayan panjang. Akronimnya adalah NKJTHI. Bener ya, kan? Bener. Panjangan dari nanti kita cerita tentang hari Harry Potter. Hari panjang. Hari-hari Sholayang. Bagaimana caranya bahagia? Kalau sedia aja, gak tahu rasanya gak apa-apa. Sampai kita lelah dan berserah. Saat itu semesta bekerja. Ini adalah 20 tahun tak sepian ini. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ini adotasi dari buku apa? Bukunya Marcella Fp kalau gak salah. Dia biasanya lu sih katanya bukunya itu. Padahal si bukunya katanya cuma coach-coach doang ya? Apa sih lebih ke visual? Gak tahu genre baru kali ya? Mungkin gak tahu. Orang misalnya gak baca bukunya. Buku kan novel yang pasti sih. Ini adalah film v-cinema pertama di tahun 2020 ya. Ini sebelumnya udah rilis ini dulu. Oh, seris ya? Seris dulu di Youtube itu kerjasamanya sama Toy Kota. Tapi kalau gak salah dia juga belum sempat banyak. Iya, emang cuma dikit sih. Case-nya juga sebenarnya udah mirip cuma emang. Case-case-nya itu ada... Case-case-nya. Cuma kalau yang di series, yang paling meronjol cuma tetap satu sih. Si Rachel Amanda. Rachel Amanda. Kalau yang di film ini, case-nya itu ada Rachel Amanda, Sela Dara, Ryo Dewanto, Oka Antara ya. Rishan Bahtiar. Sebelumnya, spoiler alert buat kalian. Yang belum nonton film ini di bioskop. Harap tonton dulu ya. Ini udah tembus lumayan... Udah rada lama gitu. Maaf. Udah tembus lumayan banyak views-nya di bioskop. Iya, udah sampai satu setengah ya. Lumayan juga. Karena memang bukunya salah satu bestseller juga sih. Jadi memang sudah ada fans-nya juga ya. Iya, berarti cukup recommended buat kalian. Film ini tuh menceritakan tentang kisahnya Awan atau Rahel Amanda. Sekeluarga yang keluarganya itu dipandangin sama bapaknya itu Donnie Damara pas lagi tua-nya ya. Iya, pas lagi tua. Donnie Damara sama ibunya itu Susan Bahtiar. Nah itu kisah satu keluarga itu yang punya sekelumit masalah yang dirahasiakan sejak masih kecil. Sehingga suatu ketika permasalah itu kembali terkuat dan akhirnya membuka masalah atau membuka luka lama ya. Di kemudian hari itu baru pada diketahui oleh anak-anaknya kayak gitu. Memang drama sekali ya. Ini memang full drama dari awal sampai akhir itu full drama komedi itu nggak ada. Jangan harap ada sentilan-sentilan komedi. Dari awal sudah, sini khas drama tuh lambat. Lambat ininya, wah udah siap-siap untuk berdrama. Tapi kalau penuh penghayatan kerasa sih bagus ya ini. Nah di sini yang orang suka itu gaya storytellingnya Angga Sasongkok sih. Ini kan di direct sama Angga. Storytellingnya Angga itu di film ini bagus dan terstruktur sih. Ini kan apa namanya, halurnya itu hampir sama kayak bebas itu. Jadi kalau di mundur ya, dua garis waktu. Ada dua garis waktu gitu. Masa sekarang, eh tiga malah. Tiga. Waktu pas lagi lahiran di Awan, jadi pernah sama Rahel. Atau terus waktu ketika udah mulai pada sekolah tuh SD sama SMP. Sama waktu ketika udah pada kerja, udah pada gede semua kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang mainnya sih, kalau liat kesusunan casenya memang orang-orang lumayan banyak yang kawakan lah gitu. Contoh ada Ryo Dewanto. Terus ada Rachel. Rachel Amanda baru kemarin terakhir tuh. Biasanya itu Rachel Amanda cuma jadi supporting casenya doang sih. Cuma sekarang di sini porsinya Rachel Amanda cukup penting dan lumayan banyak kayak gitu. Dia lebih ceritanya fokus ke memang ini ya, masalah sibling gitu. Oh iya, masalah keluarga, masalah saudara kayak gitu. Iya, kakak beradik lah. Ya, relate sih sebenernya. Karena ini kan menceritakan tentang tiga anak. Yaitu yang diperanin sama Ryo Dewanto sebagai angkasa atau anak pertama. Yang kedua itu Aurora yang diperanin sama Seladara. Dan yang ketiga adalah anak bungsu. Namanya itu Awan. Nah, itu diperanin sama Rachel Amanda. Nah, dari ketiga anak ini itu dia memang punya masalah dan tanggung jawab yang berbeda-beda gitu. Sebagai saudara gitu lah ya. Di sini kan karakternya itu dibikin anak pertama atau si angkasa itu punya tanggung jawab yang penuh, tanggung jawab besar. Selalu di, apa namanya? Kalau ada sesuatu sama adenya. Selalu ditekankan oleh ayahnya sendiri gitu. Bahwa angkasa atau anak pertama itu harus bisa menjaga adek-adeknya dengan baik. Betul. Sampai ada kuat, jangan sampai lepaskan genggaman adekmu sendiri. Iya. Kayak gitu. Coba ya Ryo, jangan lepaskan genggaman. Mau toilet pegang terus. Pokoknya kemana-mana harus pegangan tangan adeknya katanya. Iya, betul-betul. Serem. Mau ke jalan atau mau kemana. Iya. Terus, itu kan sebenernya kalau di kehidupan kayak realnya juga nyatanya. Memang begitu sih, jadi kalau kalian yang ngerasa anak pertama pasti punya tanggung jawab lebih besar. Terus yang kedua. Yang kedua itu sih Aurora. Nah Aurora itu karakter anak kedua yang biasanya itu terlupa. Bukan terlupa kan kayak sedikit agak terbaikan keberadaannya di keluarga. Karena memang dia itu posisinya mungkin tengah-tengah dan ada lagi di bawahnya gitu loh. Iya. Yang memang orang tua itu biasanya lebih memperhatikan adeknya yang paling terakhir dibandingkan nomor dua. Memang agak rilis. Terusnya kan sempat memikir, wah ini gak segininya lagi. Jadi karakternya itu terbaikan banget. Cuma salah satu yang cukup rilis memang kalau lihatnya gini. Kayak kalau anak kedua itu biasanya emang itu struggle sendiri. Ya dia itu berjuang. Yang berjuang sendiri. Punya keinginan sendiri diperjuangkan sendiri. Itu tuh kayaknya ciri khas anak nomor dua. Iya anak nomor dua. Ya BTW orang kan anak keempat gitu. Sebenernya gak terlalu berasa cuman. Cukup menggambarkan lah. Cukup menggambarkan itu cukup bagus. Dan yang paling itu kerasa si Awan itu. Nah yang paling terakhir itu di karakter Awan. Atau karakter anak bungsu diceritain itu. Nah Awan itu disini diceritain. Dia sebagai anak terakhir atau anak bontot. Yang selalu diproteksi oleh ayahnya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Kalau mau ini, itu. Harus ada ini, harus ada itu. Penggambarannya gini. Kalau gak memang terlalu protektif. Biasanya ribut mulu. Itu biasanya ciri khasnya. Ya mungkin karena diprotek kayak gitu. Jadi harinya ribut. Ini yang membangun cerita sepanjang film ini. Cuman ya disitu penggambarannya tuh sempat diulang-ulang. Pas di bagian-bagian awal. Ya itu kerasa ada. Jadi kalau saya inget-inget tuh. Karena diulang-ulang tuh. Terus dialog jadi gini. Pokoknya kalau misalnya ada sesuatu. Intinya si bapak ngomong sama si angkasa. Si angkasa bilang. Ingat tugas kakak itu apa? Ngejaga adeknya. Itu sampai berapa kali itu. Sampai sampai kayak bosan gitu kan. Cuman kayaknya mungkin ada alasan khusus kayaknya. Tapi kalau menurut orang sih. Pengulangan-pengulangan adegan atau dialog yang kiki gitu tuh. Itu cukup peralasan sih. Karena untuk menguatkan cerita bahwa. Apa sih alasan kenapa dia harus begini. Apa sih alasan kenapa harus diulang-ulang terus. Coba ya itu. Ketika kita udah nonton sampai ke akhir. Ya itu kita bisa terima. Kalau orang sih. Begitu nangkepnya. Mungkin yang gak terlalu suka drama. Nah itu. Itu saya memang nih. Kayak gak sabar gitu loh. Buat iya. Karena memang saya gak terlalu suka yang full drama. Kayak gini kayak rasanya tuh apa. Soalnya diulang lagi. Ngulang lagi. Ngomong gini kan. Cuma orang juga gak terlalu suka drama. Yang drama. Ngalir banget gitu. Drama banget tuh sepanjang nih. Tapi. Orang nonton disini kan. Orang juga nonton tuh. Pas palen banget. Dia musik ternyata berapa gitu. Durasinya lumayan sih. Durasinya lumayan kan. 2 jam gitu. Orang gak terlalu ngerasa ngantuk sih mungkin. Saya sangat-sangat perasaan. Tidur. Hampir tidur. Dan dikeplak. Woi. Belum habis. Tidur. 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 Jadi. Jadi waktu berdua nonton. Itu sama sekali gak liat. Durasi filmnya berapa dulu kan. Oh gak expect. Gak expect bahwa film akan selama itu. Itu merasa kayak. Karena memang setup ceritanya lambat. Iya. Memang dibikin lambat. Oh lambat. Dialog juga kadang. Gerak apa dulu. Berdialog gitu kan. Terus. Udah jam 11. 2 jam tuh filmnya. Buat pencerita drama. Ruli pencerita drama. Sebenarnya itu. Gak terlalu suka drama. Tapi dia bisa menghayati. Tapi. Paling gak. Ya itu. Penceritaannya. Angga sesombok itu. Orang bisa ngikutin gitu lah. Bagus gitu kan. Iya. Lumayan. Lumayan relate. Mungkin gak. Gak semua orang juga kayak. Ngerasain kayak gini gitu. Iya. Memang sih agak relate. Cuma. Pengabarannya kayak berlebihan gitu. Contohnya. Nih. Si Angkasa itu bertanggung jawab. Sama adek-adeknya gitu kan. Di film itu kayak. Seakan-akan tuh. Pokoknya. Si ini kenapa-napa. Salah ininya gitu kan. Ada masalah apa. Salah kakaknya gitu. Kayak semuanya tuh. Disalahin sama. Yang sulung gitu kan. Padahal. Kalau disitu. Berat banget gitu ya. Berat banget. Sampai ada. Itu satu adegan gitu. Si Angkasa itu masih kecil. Tapi udah nanggung beban. Kayak orang dewasa. Maksudnya kayak. Nah aku sih. Berlebihan gitu. Iya iya iya. Entah karena saya emang. Gak suka drama-dramaan atau. Memang gimana. Iya gak sih. Iya sih. Memang agak berlebihan. Karena ketika. Salahnya nomor satu. Atau salahnya nomor dua. Kenapa nomor satu dua itu. Enggak pernah di. Di omongin. Tapi tetap. Tertutunya itu. Ketang biomasi kakak. Dan yang kedua nih. Memang kan. Memang kadang terlupakan. Cuma itu kayak terlupakan. Banget gitu. Itu. Ini subjektif ya. Cuma saya ngerasanya gitu. Maksudnya. Memang doyong nomor dua. Saya ini nomor dua. Kadang mungkin kerasa agak. Alumin juga. Tapi gak terlupakan. Kayak gitu. Gitu kesannya sih. Mungkin kalau. Kalau dari sisi struggle-nya. Yaris. Kerasa bahwa sih. Yang ini kan. Si Seladara nih. Punya proyek apa. Dia tuh bikin pameran itu. Dio. Ngergain sendiri. Itu kerasa. Saya juga. Jadi gimana caranya. Dia berjuang sendiri. Oh. Segala macem. Tapi orang tua tuh. Masih ada perhatian. Masih berhati. Kerasa. Selasa banget. Apa namanya. Dia gak dapet perhatiannya itu. Gitu. Yang jadi poin penting itu. Antara sesama kes itu. Gak ada yang saling. Menyalahkan ya. Artinya. Ketika sudut pandangnya. Si Awan itu. Kayak gimana. Orang bisa ngerasain. Nah. Ketika kita lagi. Ada di sudut pandangnya. Si Aurora. Oh begini loh. Gimana rasanya jadi anak kedua. Terus. Ketika kita ada di. Angkasa. Posisinya jadi angkasa. Gimana rasanya bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Kayak gitu. Terus di satu sisi. Yang ceweknya minta. Oh iya. Kalau misalnya. Kita udah berapa tahun. Kalau misalnya ini. Gak bakal nikah-nikah. Kalau gini terus. Gitu kan. Keluarganya selalu ikut campur. Keluarisan kedua. Gitu. Gitu. Kita juga ikut-ikut ngerasain. Gimana. Ada di posisi orang tua. Gimana posisi seorang ayah. Dan gimana posisi seorang ibu. Ada debut. Dari salah satu. Pendatang baru ya. Artis itu. Sebenarnya musisi. Iya musisi. Cuma dia jadi artis dong. Atau main film. Ardito Pramono. Jadi si. Ardito Pramono ini. Berperan sebagai. Kale. Ini salah satu. Apa namanya. Manager. Manager musik ya. Manager salah satu band. Yang disukai banget sama si Awan. Kemudian dari situ mereka deket. Ternyata deket. Gitu kan. Banyak Awan tuh cerita. Masalah ini. Masalah keluarga. Segala macem. Terus. Dia tuh seakan-akan menemukan. Apa gitu. Sesuatu yang selama ini gak ditemukan. Bersama si Kale ini. Iya. Cuma. Kenapa dari situ. Dia fungsinya jadi gak jelas. Karena. Pas ini dia seakan menguatkan si Awan. Pas ending-ending. Terakhir-terakhir. Si Awannya kan nanya. Kita. Kenapa gak coba. Mungkin dia mau serius gitu kan. Menjalin sebuah relasi. Karena si Awan itu. Selalu diproteksi oleh ayahnya. Yang gak boleh gini. Gak boleh gitu. Harus. Harus. Nah dia melawan. Dan dia. Mencari orang lain. Yang gimana caranya. Bisa nerima. Sikap dia yang lagi begini gitu loh. Iya. Dan ketemulah si Kale. Cuma. Ketika seperjalanannya mereka. Berdua. Dan sering berdua gitu. Dan di akhir. Malah begitu. Gak jelas ya sih. Ini kan nanya yang keseriusnya mau gimana gitu. Jadi jawabannya malah. Aku belum siap untuk ngerima beban. Kebahagiaan orang lain. Kayak gitu. Iya. Padahal dari awal dia yang. Jangan. Jangan takut. Ini hadapi rasa takutmu. Ya dia aja. Begitu. Terus. Yang bikin aneh adalah. Begitu. Udah tau. Apa namanya. Aku gak bisa ngasih lebih dari ini. Malah aja. Cuma nanti. Seakan-akan. Ingin memperoleh dia. Tapi. Ketika. Udah mau ditanya keseriusannya. Menceli menceli jadinya. Iya menceli menceli. Gimana sih. Terus abis itu. Dia hilang total. Keseluruhan cerita. Ya mungkin. Itu kayak. Terkesan dimasukkan. Supaya. Ada titik terendahnya si awan kali ya. Karena kan. Disamping awan itu. Udah terproteksi oleh ayahnya gitu. Dibelain mulu sama orang tua. Iya. Sampai segala macem tuh. Kayaknya. Ada campur tangan keluarga semuanya. Iya. Dia ada masalah apa di tempat ininya. Eh. Keluarga ikut. Oh. Dibantu sama bapaknya. Relasi ini. Relasi kerja dia. Malu. Sebagainya malu. Persinya awan itu disitu. Kepengen juga. Kayak kakaknya. Ya apa-apa tuh pengen mandiri. Apa-apa pengen mandiri. Gak mau. Apa-apa dibantuin sama ayahnya. Apa-apa dibantuin sama. Keluarganya. Walaupun memang. Secara keluarga itu. Harus saling membantu. Tapi. Positif. Cuma kalau terbantunya sampai kayak gitu. Jadi. Ini udah mau dipecat. Gak disuruh balik lagi gitu. Gara-gara apa. Relasi bapaknya. Iya. Ya pasti. Orang merasa. Wah gue disini. Gara-gara ini doang. Gara-gara apa namanya. Wokap. Wokap. Wokap doang nih. Anak mungsu maunya mandiri. Kayak kakaknya. Kakak-kakaknya maunya pengennya dimanjak. Kayak mungsu. Iya kan. Iya kayak gitulah. Relate. Relate. Dari kecilnya si angkasa itu. Keliatan gitu. Kayak menyembunyikan sesuatu. Dan gak boleh dikeluarin sama orang tuanya. Dan sama ayahnya. Keliatan banget. Maksudnya ada ekspresi-expresi. Kayak menyembunyikan sesuatu. Sampai pada akhirnya. Ketika ada di pamerannya si Aurora. Ya kan. Limut. Limut masalah keluarga. Kayak gitu-gitu. Meledak kan disitu. Meledak. Cuma emang itu kayak. Meledaknya itu mewakili masalah. Yang selama ini gitu kan. Yang selama ini terpenam gitu kan. Sedih dapet juga nih sedih. Cuma yang bikin saya bingung. Setupnya gitu. Ceritain ceritain. Apa gitu. Minta bu ceritain. Kita tuh selama ini. Kamu tuh selain tuh punya saudara kembar. Maksudnya gimana gitu. Itu saya sih gak begitu dapet. Maksudnya gitu kan. Dari semenjak awan lahir. Sampai sekarang. Ura gede tuh gak pernah diceritain. Sama sekali. Oleh ibu. Ayah. Termasuk sama angkasa juga. Iya. Mereka terkesan menutupi rahasia itu. Supaya apa. Ya karena. Biarkan. Apa namanya. Ini jadi kesedihan terakhir. Nah itu. Ya udah. Ini tuh. Biar jadi kesedihan terakhir. Jangan sampai ada kesedihan lagi. Yang bakal muncul di. Kedepan. Atau kayak di kemudian harinya. Kita hidup pasti ada sedih. Ini ada siklus kayak turun lah. Ya. Sayang sih. Saya pribadi. Karena berpikir cukup rasional ya. Maksudnya ya. Ini kesedihan terakhir ya. Namanya hidup mah. Ntar naik. Ntar turun. Ntar sedih. Terbahagia gitu. Sebenernya gitu sih. Ya mungkin. Itu kan. Ya itu. Balik lagi. Kita kan dikasih. Diarahin buat. Gimana caranya. Merasakan sebagai seorang ayah gitu loh. Di mana. Dia harus bertanggung jawab. Atas kebahagiaan. Keseluruhan. Anak-anak. Anak-anaknya. Dan termasuk ke ibunya juga. Tapi. Ibunya juga disitu. Kayak kesannya. Sedih banget sih. Dari awal ceritanya. Dari awal film. Sampai ke akhir. Diam. Diam. Baru terakhir. Pas lagi lahir itu. Si ibunya tuh. Gak sempat ketemu. Saudaranya Awan yang udah meninggal. Iya. Jadi gak sempat lihat. Jadi kan udah ketahuan tuh disitu. Udah. Udah ketahuan anaknya tuh kembar gitu. Dan dia juga sadar. Nah. Udah siap-siap tuh. Udah beli dua ranjang. Udah lahiran. Dan udah beli perlengkapan segala macam. Dua ranjang. Dan dua perlengkapan. Baju. Dia gak sadar dua hari. Gak sadar dua hari. Abis itu. Ketika dia udah sadar. Dibawalah anaknya. Eh si Awan itu. Pas udah di AIS. Di AIS. Udah digendong. You know. Si Awannya udah digendong. Dia nanya dong si ibunya. Yang satunya kemana. Gitu. Baru coba oh bikin komedi ya gitu. Yang satunya mana. Mana Hayo. Pok pok pok. Hilang. Serius banget abis sana. Langsung bisa. Langsung ngepok nosi Angkasa gitu. Angkasa. Ingat tugas kamu apa. Jaga adik-adik. Jaga adik-adik. Jaga adik-adik. Jaga adik-adikmu. Mengurang nasi disitu kunci. Dari orang ayah atau bapaknya. Menutupi rahasia. Iya. Jangan sampai kesedihannya itu terulang kembali. Atau. Apa namanya. Jangan sampai anak-anak itu merasa kesedihan. Tapi. Disini kan dibalikin lagi tuh. Sama si Angkasa. Katanya. Gimana caranya. Bahagia. Iya. Kalau sedih aja gak tau. Caranya. Pas lagi momen sedih. Atau. Ada duka di. Di setek keluarga tuh. Mereka gak saling terbuka gitu loh. Betul itu sih. Sebenernya keterbukaan. Sebenernya kuncinya itu. Komunikasi. Kalau ada masalah apa-apa. Sedih itu perlu. Setelah. Klimaks yang lumayan meledak gitu. Mulailah disitu berpencaran gitu. Kayak si Angkasa. Gak pulang-pulang ke rumah. Atau si Awan. Kabur ke rumah temennya. Temen sekantornya juga. Tinggal si Aurora doang. Tetep tinggal di rumah. Cuman. Sampai akhirnya. Ibunya itu memutuskan. Mau gak mau nih. Gue turun tangan nih. Turun gunung nih. Mengumpulkan. Mengumpulkan tujuh bulan naga. Mengumpulkan anak-anaknya. Si Aurora. Ngajak Aurora. Terus. Nyamperin. Awan. Sama. Nyamperin si Angkasa. Buat. Udah lah. Yang kayak gini-gini. Ya udah aja gitu loh. Kasian bapakmu itu. Walaupun kesal gimana pun. Bapak. Ya dari situ sih. Bapaknya. Mulai melunak. Anaknya. Si Seladara. Akhirnya. Di. Ini apa namanya. Diizinkan kuliah. Di luar negeri kan. Oh iya. Padahal dia tadinya ngusahain. Eh. Ternyata gak dapet. Gitu kan. Kiranya sama bapaknya malah. Dia nyairin. Apa ya. Pensiunan atau apa gitu sih. Buat dia. Buat berangkat. Terus si. Kalau si Angkasa. Akhirnya dia. Diperkenalkan. Punya rumah sendiri ya. Keluar dari rumah. Itu berarti lah. Intinya. Buat ini rumah sendiri. Nah. Terus. Kalau si Awan. Si Bungsu. Si Bungsu. Tetap disitu. Cuman ya mungkin. Ya pokoknya disitu. Banyak. Banyak pesan yang bisa kita petik. Atau kita ambil sih. Dikencar menjauh. Dicari. Menghilang. Dan saat kamu lelah. Saat itulah semesta bekerja. Ya. Ya. Poin penting di film ini. Yang bisa kita petik. Itu adalah. Ya. Kalau untuk masalah keluarga. Ini memang. Ya. Super relate. Pasti semua. Cuma. Semua keluarga. Semua punya masalah. Segala macem. Tapi kuncinya adalah. Kita. Harus ada komunikasi. Gitu. Karena kalau sampai. Terjadi kayak yang di film ini. Di pertengahan tuh. Pada diem-diema. Segala macem. Gak enak. Itu pasti gak ketemu solusinya. Apalagi kalau diem-diemannya. Lama. Menahun. Bahaya juga itu. Boleh. Harusnya mulai ada. Salah satu. Lunak. Kalau prinsip saya tuh kayak gini. Kalau satu lagi jadi api. Satu harus jadi air. Gitu. Jadi ini bisa mati. Gitu. Harus ada yang diguyur. Ada yang diguyur. Langsung masuk ke skor aja. Berapa tuh skornya. 7,5 lah. 7,5. Ya bagus sih. Kalau orang 8,3. Yoi. Wow. Gede. Orang sebenarnya lebih banyak sukanya. Karena. Gak tau orang. Memang gak terlalu suka drama. Tapi pas lagi nonton drama ini. Menghayati. Menghayati. Cukup-cukup ikut. Alur ceritanya aja. Storytaringnya juga. Bagus lah. Gak sesongkok. Kalau misalkan. Kalian juga beda pendapat sama kita. Boleh silahkan. Ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa klik like. Terus. Subscribe juga. Terus. Share. Dan share sebanyak-banyaknya. Dan share sebanyak-banyaknya. Ke Facebook. Ke Twitter. Ke Tinder. Tiktok. Ya udah. Itu aja. Karena udah ada angkasa. Aurora dan awan. Berarti orang hujan. Dan saya grimis mengundang. Tunggu ulasan film kami berikutnya. Bye. Daaaah.